Intro Berdasarkan data yang dihimpun majalah Tempo, dari sekitar 70-an ribu tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia pada tahun 2014, China mendominasi jumlah pekerja yang hampir mencapai 16 ribu pekerja. Lalu disusul Jepang, Korea Selatan, dan India. Di kisaran 2 ribuan pekerja ada dari Amerika, Australia, Filipina, dan Inggris. Salah satu alasan mengapa dipilihnya pekerja asal China adalah keuletannya. Salah satu general manager yang mempekerjakan warga China untuk membangun smelter di Kalimantan Barat, Ahmad Rizbandi menilai kinerja pekerja asal China di atas rata-rata. Keberadaan mereka membuat proyek rampung lebih cepat dari jadwal. Direktur Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja, Muji Handaya, menjelaskan keberadaan buruh China memang membantu kelancaran proyek, khususnya dari segi komunikasi. Tapi dibalik itu, penyebab dominasi pekerja China dibanding pekerja asing lainnya adalah semua proyek yang melibatkan pekerja dari China memang dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan asal China.